Kalau kisah unik di Jalan Lintas Sumatera begini Sudah capek-capek, nyalip truk, tiba-tiba kita berhenti di SBBU Dipotong lagi Nah, kita berjuang lagi dari nol Seperti kata mbak-mbak penjaga SBBU Oh 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 Halo semua, Assalamualaikum Selamat datang di Kausar Klen Plok Pukul 4 sore kita sampai di penginapan Ranau Indah Lokasinya persis di pinggir Danau Ranau Secara administratif penginapan ini masuk wilayah Banding Agung Kabupaten Ogan Kumring Ulu Selatan, Sumatera Selatan Sore ini penginapan rame pengunjung Mungkin karena hari ini hari Sabtu dan masih dalam suasana libur lebaran Selain tamu yang menginap, kayaknya penginapan ini juga terbuka untuk masyarakat umum yang ingin berwisata Menikmati pinggiran Danau Ranau dan fasilitas yang ada di penginapan ini Si adek langsung turun berenang ke danau Mumpung masih ada waktu di sore ini Sejak berangkat dari Padang kemarin, kita sempat beberapa kali singgah di pantai Tapi gak sempat berenang Pokoknya hari ini dan besok puas-puasin deh berenangnya Ini kolam renang Ranau Indah Homestay Nah itu gunung seminungnya Bersih tuh guys Ada banana bootnya juga Lagi bersih banget Pagi ini, suasana tenang, udara sejuk, dan suara riak air danau jadi musik terindah di telinga Paling cocok dinikmati sambil ngopi Tapi suasana tenang ini tidak berlangsung lama Satu persatu pengunjung mulai berdatangan dan kita mesti berbagi kebahagiaan di danau ini dengan para pengunjung lain Cara terbaik menikmatinya adalah bergabung dengan para pengunjung lain Selain wahana kolam renang, disini ada fasilitas banana boot, tarifnya 25 ribu per orang Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum selamat pagi Hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022 kami berada di penginapan ranau indah yang berlokasi di pinggir danau ranau pagi ini tingkat unian di hotel ini full atau sangat padat dari banyaknya kendaraan yang parkir di lokasi ini dari depan ini adalah deretan kamar VIP di sini ada beberapa tipe kamar antara lain VIP ini bangunan yang dari kayu ini kamar-kamar standar dan yang berbentuk koteks itu bangunan VIP sebelah kanan ini sedang dilakukan pembangunan penambahan kamar-kamar sepertinya nah ini kamar kami yang sedang dalam perbaikan tapi gak masalah karena view nya ini bisa langsung ke waterpark nya dan langsung ke danau nah yang di atas itu terlihat kamar VIP kamar VIP itu harganya Rp 550.000 sementara yang koteks ini yang VIP Rp 800.000 ini tampilan kamar VIP sepertinya kalau view memang bagus dari kamar VIP yang menghadap ke kolam renang ini karena langsung ke danau dan dari kamar VIP ini begini situasi kamar yang kami tempati ini katanya kelasnya VIP cuman lagi dalam renovasi belum terpasang beberapa fasilitas seperti tv dan atau plakonnya belum di berbagi tapi ini pilihan kami karena view nya ada kerenal kamar ini juga dilengkapi dengan AC maaf kondisinya saat ini berantakan karena kami akan CL ini bekas pemakaian ini ada fasilitas teko pemanas air dan juga ada kopi dan teh ini ada air panas juga walaupun kapasitasnya kecil tapi cukup lah nah ini mesin pemanas airnya ada sabun gas nah ini penampakan gunung seminung dari pinggir danau ranau di pagi ini sudah mulai ramai kayaknya penginapan ini juga jadi tujuan wisata favorit warga karena juga terbuka untuk umum ada fasilitas banana boat disini harganya itu Rp25.000 per orang termasuk juga kalau agak fotografer atau orang yang ingin mempediakan keluarga mereka atau saudara mereka yang sedang naik banana boat juga dikenakan biaya Rp25.000 tapi naiknya di rahul boat yang ditemukan oleh operasurnya nah itu yang lagi mompa operasurnya namanya abang teri ini ada beberapa gazebo 123 yang bisa digunakan untuk bersantai-santai bismillahirrahmanirrahim 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 kita berangkat dari penginapan randau indah arah ke bakauni kalau menurut map waktu tempuh sekitar 7 jam kemungkinan waktu istirahat akan molor 1 atau 3 jam mudah-mudahan kita bisa keburu antri kapal tadi kita udah pesan kapal untuk jam 10 malam keren guys enjoy your whatsapp guys pantai pelangi danau ranau karena masih situasi lebaran di kawasan danau ranau ini diberlakukan sistem one way jadi kita tidak lewat wisma pusri parita kayak kemarin tapi diarahkan memutar lewat daerah pematang ribu lalu belok kanan ke banding agung kita suruh ke sini keluar ke mana pak? keluar ke pusri? ke pusri pak pusri sebenarnya bisa disini tapi gak bisa lewat mutarnya yang pusri oh iya bisa disini pak? kira-kira gue nak mobil kami ini pak? bisa lah oh iya lah tapi digi satu boleh pak ya makasih banyak ya makasih banyak oh ini yang rekam oh sini keluarnya gak apa-apa lah ini matiin nih mana? ini? biarin aja dulu ini kuih beh hmm gak kayak setiap eh oh my god 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 woi keren hehehe ya telat deh hehehe oh my god pak ini mati mandi pak cero tak bisa aku turun lang 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 buka turun semua duduk turun dek atau turun juga Walau rute pematang ribu ini jaraknya lebih jauh Tapi tak kalah membuat kami terkesan Sepanjang jalan di daerah ini Kiri kanannya itu kebun kopi Kalau lewat di daerah perkebunan teh Kita sudah sering Tapi kalau lewat perkebunan kopi Ini kali pertama Di sini kita bisa lihat buah kopi Langsung dari pohonnya Tanpa mesti naik-naik bukit Atau masuk hutan Itu kebun kopi Penampakan gunung seminung Kopi Kopi menuju danau ranau Kebun kopi semua ini Apa lagi deh Tahu, tempe Tahu nya ada isi? Ada Tempe aja lah Berapa tinggi gunung gitu? Bang cari di Serap Bebe 1700 Kok itu gunung seminung itu ya? Ya seminung tadi Berarti ini di bawah ini lah danau ya Enggak kelihatan danau dari sini ya? Iya Ini kebaca gak? Tarkah ini Pukul 12 siang Kita sampai di kota Liwa Waktu yang pas Untuk makan siang Dan tujuan utama Diarahkan ke rumah makan Bindang Ranjat Di daerah pasar Liwa Nah teman-teman Kita makan siang Di rumah makan Bindang Ranjat Liwa Nah ini dekat Dekat Apa ini ya? Tugu Tugu Liwa Yang Yang apa ya? Tugunya Identik kayak Batang kaktus Dekat masjid Nah ini Rumah makan Bindang Ranjat Bindang Ranjat Ini menu Ini menunya nih Ada pindang baung Pindang patin Pindang mujair Pindang tulang igah Pepe setempoyak Ayam goreng Bebek goreng Mujair goreng Ada Pempek juga Ini dia juga Jual oleh-oleh Oleh-olehnya ini Nih Ini anak siapa nih? Oleh-oleh juga ini Nah ini PMP-nya PMP Pindang Meranjat Ini tempat makan Sekilas rumah makan ini Tampilannya biasa saja Bahkan bangunannya Lebih mirip rumah tinggal Tapi kalian jangan salah Setelah datang sedikit Kalian tidak akan Ke bagian menu favoritnya Yaitu Pindang Meranjat Di sini Saya mencoba Pindang ikan baung Rasa kuahnya gurih Asemnya segar Pedasnya pas Dan ikannya tidak amis Anak-anak dari kecil Memang gak suka ikan Tapi di sini Ada menu ayam goreng juga Dan anak-anak juga suka Harga makanan di sini Juga tidak terlalu mahal Kita makan berempat Dengan lauk Satu porsi pindang baung Tiga potong ayam goreng Tempe tahu Lalapan Dan tiga gelas es jeruk Habis kurang lebih Sekitar 200 ribu rupiah Ini ada tempoyak Asam durian Sambal tempoyak Sambal tempoyak Sambal dari Asam durian Alam Alam Ini kacinya Bunyit ya Ya Di kecuk aja Iya Di kecuk aja Encik 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 Habis makan Kita lanjut jalan Meninggalkan kota Liwa Ke arah Bukit Kemuning Biar tidak kemalaman Masuk jalan tol Trans Sumatra Jalanan Jalanan cukup bagus Dan lalu lintas Lumayan ramai Keren ya Masjidnya Ramin Mas Terbun Dari Temes Kapan Di mana Ini Kita aja gak tahu Bukit kembang barat Bukul 3 sore Kita sampai di Bukit Kemuning Dari sini Kita bergabung Ke jalan lintas Tengah Sumatra Menuju gerbang tol Terbanggi Besar Lampung Di Bukit Kemuning Simpang Bukit Kemuning Terakhir kita lewat di sini Tahun 2019 Ya 2018 Bukan 19 Kalau kisah unik Di jalan lintas Sumatra Begini Sudah capek-capek Nyalin truk Tiba-tiba kita berhenti Di SBBU Dipotong lagi Nah Kita berjuang lagi Dari nol Seperti kata Mbak-mbak Penjaga SBBU Langkut nih Tengok nih Padahal 100 meter lagi loh Dari tanah abang Sama abang Bebe Yang patah pak etek Kesini tuh Be Tahun 2018 Angkut diserang kayaknya Belok kiri Belok kiri Oh sini ya Belok kiri Oh dia gak belok kiri malah itu Belok jalur biasa deh Berarti Hari menunjukkan pukul 6 sore Ketika kita memasuki gerbang tol terbanggi besar Lama perjalanan dari Danau Ranau Ke gerbang tol terbanggi besar Lampung Dengan jarak tempuh 215 km Kami tempuh selama 8 jam Walau boleh dibilang lambat Tapi target kita untuk masuk jalan tol Sebelum hari gelap tercapai Untuk kalian ketahui Tol Trans Sumatera ini Masih banyak ruas yang minim penerangan di malam hari Jadi lebih baik ditempuh saat hari masih terang Perhatian untuk dapat memasuk jalan tol Kemudian Ini man saldo esol anda 20 ribu rupiah 235 Perhatian untuk dapat memasuk jalan tol Setelah 300 meter Tetap di kanan di pertigaan Ikuti rampu ke gunung Sungai 4 di titik 2 Masuk res area lagi kita kan Itu kita sih sekarang Ya biar memperlambat Ini kita dialihkan dulu ke res area Res area berapa nih Wajib istirahat kan Ini kita dialihkan lagi ke res area 50 Ini res area ketiga Kita dialihkan Kita dialihkan Sejak keluar dari Sejak masuk dari Tol Terbanggi Besar Kita sampai di pelabuhan Pukul 9 Karena ini puncak arus balik Antrian di pelabuhan eksekutif Bakohoni sudah padat Walaupun jadwal di tiket kapal kita Pukul 1 malam nanti Tapi kalau bisa lebih cepat Masuk pelabuhan Akan lebih bagus Dan pengalaman kita Biasanya kita bisa naik kapal Lebih cepat dari jadwal Yang tertera di tiket Oh terima kasih Oh terima kasih Terima kasih Buat adek Mi Mi Oh kita disuruh depan Depan Ayo 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 depan Mantep Oh ya Paling depan itu kita Untuk Pak Anda Lurus Lurus Wess Lawat Pak Ada pesawat Saatnya Mantap Pak Polisi ini Kita masing ke Youtube Ayo Woi Ada dia di sini Ada dia di sini BMP kamera Ini baterainya mau habis Dipincen aja Jangan GRW Nggak Pasti bukanya Tengok tuh Habis tuh Nah Kesan aja dulu Yang penting Makasih Pak Makasih Pak Senang Nah Nih Jalur antrian Bye Bye Eh eh Berhenti dia di sini Iya kan orang masih ini Masih naik tuh Nah raih kemarin Kita mau ke sana Ini ada hiburan Buat yang ngantri Menunggu kapal Kita baru bisa masuk kapal Pukul setengah sebelas malam Dan kita sampai di Pelabuhan Merak Sekitar pukul satu dini hari Oh tengah kita Oh Andai Andai Aduh nanggung Ini 10 mobil lagi kayak itu Enak lah Kita Ini nyalain aja mobilnya ya Pak Yaudah kita tinggalin aja mobil ini Ke atas Bawa tasnya Ini udah enak Di pintu itu Lihat di sini Depan juga boleh Enak Video enak Walaupun road trip kali ini Waktunya mepet Tapi Alhamdulillah Kita benar-benar Menikmati perjalanan road trip kali ini Dengan segala keindahan Dan tantangannya Mulai dari pendakian gunung talang Kemudian menembus pedalaman kerinci Menuju bukit tirai embun Lanjut melintasi pantai barat sumatera Yang eksotik Dan menikmati Hidden gems Di Danau Ranau Alhamdulillah Kita bersyukur Bisa sampai kembali Di Depok Dengan sehat dan selamat Semoga Kita diberi rezeki Dan kesehatan Untuk petualangan berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton